Assalamualaikum umah dan teman-teman semua di video kali ini umah Afinanya bikin geduk gula merah yang lembut dan manis cocok banget untuk teman ngeteh kita di sore hari yuk langsung aja kita bikin bareng-bareng pertama kita kukus dulu singkongnya disini saya pakai 800 gram kita kukus 15-20 menit kalau sudah setengah matang kita taburi garam secukupnya setelah itu kita tutup kembali dan kita kukus sampai semuanya benar-benar matang ya sambil nunggu singkongnya matang kita sisir dulu gula merahnya 2 keping aja udah cukup ya teman-teman kalau singkongnya udah matang langsung aja ditumbuk tapi sebelumnya kita masukkan dulu vanili bubuknya 1,4 sendok teh kemudian kita tumbuk sampai halus seperti ini kalau udah halus seperti ini kita masukkan gula merahnya sedikit demi sedikit kemudian kita aduk kita masukkan lagi gula merahnya kemudian nanti kita tumbuk sampai semuanya tercampur rata ya teman-teman sebelum kita lanjut terima kasih untuk teman-teman yang sudah klik video ini dan kalau kalian suka jangan lupa untuk like dan komen di bawah share ke media sosial kalian subscribe bagi yang belum subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Uma Afinaya kalau gula merahnya sudah tercampur rata dan gedoknya sudah lembut seperti ini langsung aja dicetak atau mau langsung dimakan aja juga bisa kalau disini saya cetak pakai cetakan agar-agar tapi kalau teman-teman gak mau nyetak juga gak apa-apa tinggal dibulet-bulet aja atau dibentuk lonjong atau mau langsung dimakan juga bisa jadi sesuai selera aja ya teman-teman ini dia hasilnya gedok gula merah kita udah jadi gula merahnya masih ada yang utuh ya teman-teman ini tuh enak banget kalau dimakan keres-keres dan rasanya manis apalagi gedoknya ini juga lembut cocok banget untuk teman ngeteh kita di pagi atau di sore hari teman-teman harus coba semoga videonya bermanfaat Jazakumullah Khairan terima kasih sudah menonton Sampai jumpa